Pemirsa kasus COVID-19 di Kabupaten Merangin kembali mengalami peningkatan. Saat ini setidaknya ada 11 warga Merangin yang positif COVID-19. Dua di antaranya sudah dirawat di Rumah Sakit Kolonel Abunjeni Bangko. Setelah sekian lama tidak terdengar peningkatan kasus COVID-19 di Kabupaten Merangin, namun di November ini kasus COVID-19 kembali terdeteksi di Kabupaten Merangin. Hal ini berdasarkan data dari Rumah Sakit Kolonel Abunjeni Bangko, sudah ada pasien yang dinyatakan positif COVID-19 di Kabupaten Merangin. Direktur Rumah Sakit Umum Kolonel Abunjeni Bangko, Irwan Kurniawan, mengatakan untuk saat ini masih ada dua pasien yang tengah dirawat di ruang isolasi. Namun sebenarnya untuk yang positif ada 11 pasien. Mereka memilih untuk melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Ini pasien ada berlaporan dari IGD, itu yang dirawat ada tiga pasien. Satu, PAP pulang dengan permintaan. Kalau pendataan kami sudah benar bahwa pasien COVID-19 itu belum. Cuman kebanyakan pasien itu isolasi mandiri. Setelah mereka isolasi mandiri, hasil dari jambi masuk ternyata positif. Lebih dari jumlah sepuluh yang masuk. Karena sudah adanya kasus COVID-19 di Kabupaten Merangin dan menunjukkan kejala peningkatan, pihak rumah sakit kembali menyiapkan ruang isolasi serta petugas khusus untuk menangani COVID-19 jika terjadi peningkatan. Riko Saputra, Cik TV, melaporkan.